assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel anirin di video kali ini saya mau bikin lopako makanan kalau setiap lebaran cina pasti ada di hongkong entah mereka beli entah bikin sendiri dan ini saya bikin sendiri apa semuanya itu pakai vegetarian gak ada babinya gak ada dagingnya gak ada seafoodnya pokoknya semua vegetarian disini sudah saya siapkan bahan-bahannya seperti ada camur yang sudah saya rendam ini camur camur mulut itu dan ini ada wortel putih namanya tulopak kalau disini ada tepung beras dan ini ada air rendaman camur yang tadi itu dan ini ada daun seledri dan untuk toppingnya saya pakai betonnya orang hongkong saya gak tahu di Indo itu apa ada enggak dan ini ada kocang goreng dan ada merica sama garam sekarang saya akan memarut wortel putihnya dulu seperti ini ya dan ini kita parut semuanya tadi ada dua ya ini sudah selesai dan lalu saya akan memotong jamur sama daun seledri dan ini saya akan memotong jamur dan dan daun slidernya juga saya potong-potong kecil-kecil dan betonnya juga saya akan memotong kecil-kecil seperti ini buat kalian yang tidak punya beton ini hanya topping ya kalau tidak ada beton bisa di skip sama kacangnya ya karena ini permintaan mbah bos jadi saya turutin aja dan saya menggunakan bawang putih untuk menumis jamur sama wortel putihnya nanti dan sekarang saya akan menumis jamur sama wortel putihnya ya kita menggunakan minyak secukupnya saja sekitar 2 sendok makan atau 3 sendok makan gitu kita tumis sampai mateng ya dan kita masukkan wortel putihnya atau lopak dan biasanya itu kalau ada orang yang bikin setelah lopaknya mateng itu campuran tepungnya itu dicampur di sini di wajannya ya tapi kalau mbah bosku ini enggak dan itu tadi saya taburin garam sama merica dan juga sedikit micin untuk micinnya bisa di skip karena ini permintaan bos jadi saya taruh ya nah ini mengeluarkan air seperti ini ya sebentar aja enggak usah terlalu lunak sekarang saya akan mengadu mengaduni tepungnya ini saya pakai 250 gram dan menggunakan air rendaman jamur yang tadi dan air hangat untuk ukuran airnya itu sekitar 300 mili atau lebih ya sekitar segitu karena ini benar-benar enggak begitu kental enggak kental pokoknya cair itu mencair ini saya tambahkan air hangat air hangat ya karena kan udah tercampur dengan air jamur yang dingin tadi jadinya itu seperti ini lalu kita masukkan tumisan jamur sama wortel putih yang tadi kita aduk-aduk dan kita masukkan juga betonnya sama kacangnya lalu saya akan mengukusnya sekitar 1 jam setengah dan ini saya bagi tiga ini sudah saya taruh minyak ya untuk alas bawahnya biar enggak lengket ini jadi tiga piring seperti ini sebenarnya sih pakai loyang tapi ini enggak ada loyangnya jadi untuk tempat mengukusnya itu kecil jadinya seperti ini ya nah ini tinggal dikukus sekitar 1 jam setengah dan ini sudah sedih airnya kita kukus saya kukus dua dan nanti itu setengah jam itu diganti yang bawah ditaruh di atas yang atas ditaruh di bawah dan kita tunggu sampai mateng dan hasilnya itu seperti ini setelah dikukus ya sekitar 1 jam setengah dan ini saya pakai hiasan hongco namanya itu seperti apa ya kayak kurma itu tapi bukan kurma ini ini namanya hongco kalau indonesianya saya enggak tahu yang satu saya steam hampir mateng saya kukus maksudnya hampir mateng nah ini sudah mateng tinggal kita dinginkan lalu ditaruh di kulkas besoknya tinggal digoreng dan dimakan nah ini yang kemarin itu ya yang sudah saya simpan di kulkas karena mbah bos mau minta sarapan ini jadi saya akan menggorengnya dan tidak usah pakai minyak banyak-banyak sedikit aja minyaknya kita potong separuh ya jadinya seperti ini kan gampang dipotong enggak terlalu lembek banget ini masih keras seperti ini nah saya siapkan wajan dan untuk minyaknya itu tidak usah banyak-banyak sekitar 1 sendok lalu lalu kita bolak-balik sampai benar-benar mateng dan agak kecoklatan dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya dan jangan lupa di subscribe di komen di like dan di share dan jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video yang pertama nah ini sudah mateng tinggal kita tiriskan lalu kita sajikan bersama kopi minum kopi sambil mengeteh enak saja nah hasilnya itu seperti ini dan silahkan selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye-bye 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 selamat menikmati